Intro Halo, apa kabar anda semua? Senang sekali, saya Hedsbun Arief dari Forum News Network bersama dengan Broky Gerung bisa menjumpai anda semua nih Bung Roki kelihatannya seger banget nih habis naik gunung ya, kemarin katanya full moon di atas gunung ya Iya, super moon Saya super moon Ustadz Somat mungkin lagi honeymoon Saya tadinya gak mau nyinggung soal itu Orang nanti Kan teringat bulan udah Salam-salam aja, salam-salam Karena saya gak tau apa ada kembang ke Ustadz Somat Yang jelas ada banyak kembang ke Mabes Polri Itu maksudnya, kaitannya Ini udah jadi baku ya polanya sekarang Soal pengiriman bunga Ini setiap kali ada langkah-langkah Polri Atau langkah-langkah pemerintah Menindak tegas Gitu oposisi Terus ada kelompok yang mengirim bunga Dan saya ngeliat ini situasinya Keliatannya makin parah Keterbelahan bangsa ini Nah saya kira itu Itu poin yang mendasar Yang mesti kita Kita evaluasi dan kita renungkan Justru di bulan suci Bahwa bangsa ini terpecah Karena bunga yang dikirim di situ Ada yang seperti berbunyi Nyukurin Munarman Jadi Sebetulnya Kalau kita lihat Memang tugas Polri Untuk menegakkan hukum Untuk mencurigai orang Bahkan untuk menangkap Jadi buat apa dikirimin bunga ke situ kan Apalagi bunga yang insinuatif gitu Padahal pengadilannya belum Berlangsung Tapi udah ada Ucapan selamat menikmati penjara Apa segala macem Jadi Terlihat bahwa Saya selalu ingin katakan Presiden ini Gagal untuk merawat Kebersamaan Dan orang langsung anggap bahwa Itu pasti baser yang kirim ke situ Seperti pola sebelumnya kan Jadi Terlihat bahwa Dendam itu Berjalan lebih cepat Dari humanity Dari solidaritas Nah keadaan semacam ini Yang Bukan sekedar membahayakan Tapi Membuyarkan Ide tentang Indonesia Jadi dari awal Ide ke Indonesia Sudah buyar Karena Sisa-sisa Peradaban Perkelahian Pilpres itu Tidak diselesaikan Oleh Presiden Dengan kata lain Dibiarkan sebetulnya Kan ini adalah Act of Omission Pembiaran yang dilakukan Negara terhadap Mereka yang Ingin merusak Persahabatan warga negara Keakrapan bernegara Itu jelas Bunga yang provokatif Dan itu Itu tidak layak Diperlihatkan oleh Manusia yang mengerti Asal-usul Persahabatan Di dalam Perbedaan politik Bahkan Itu soalnya Dan polanya itu Bagus sekali Bung Roky Jadi Selalu Begitu ada Penangkapan itu Langsung Buzzer-buzzer Yang kita kenal sebagai Buzzer itu Langsung membangun Opini publik Ya seperti biasa Membangun Opini publik Mendukung pemerintah Dan kemudian Dan yang tersirat itu Mereka sebenarnya Sudah ngerti Semua proses ini Bakal terjadi Nah ini yang juga menarik Kemudian mereka Menyebut beberapa Nama target berikutnya Dan kita tinggal Menunggu saja Kalau memang Memang kemudian Terjadi Terwujud Seperti yang mereka inginkan Orang-orang yang Menjadi target itu Ditangkap Ya sepertinya Menjadi sebuah Orkestra Ada penangkapan Dan kemudian Para Buzzer ini Langsung bekerja Membangun Publik Opini Ya jadi Kelihatannya memang Ada desain yang Sudah diketahui oleh Buzzer Jadi Ajaib bahwa Sesuatu yang Seharusnya Kita persoalkan Karena ini adalah Soal human rights Katakanlah Munarman Ditangkap Karena Teroris Segala macam Tapi ada Hukum acaranya Bahwa seseorang Bahkan tersangka Itu harus Dipanggil Bukan langsung Digeruduk Dan sampai sekarang Tidak ada Keterangan resmi Apa sebetulnya Kasus Beli Dari Sudah Munarman Jadi soal Human rights Ini Seolah-olah Human rights Bisa dinomor Duakan Atau nomor Terakhirkan Bahkan Bambang Susatio Mengatakan Dalam soal Papua Human rights Kita tunggu aja Di belakang Kita urus Belakangan Pokoknya Serbu dulu Loh ini Orang-orang Yang justru Mesti Memberi contoh Bahwa mereka Paham undang-undang Dasar Undang-undang Dasar kita Kita bilang Bahwa hak Asasi manusia Itu adalah Hak yang Tidak boleh Dilanggar Dalam kondisi Apapun Jadi dalam Pikiran Bambang Susatio Ini kan Perang Ini darurat Bahkan Perang darurat Pun gak boleh Dilanggar Hak asasi itu Karena undang-undang Bilang begitu Underogable Right Dan itu Kesepakatan Internasional Perang Sekalipun Hormati Hak asasi manusia Utamakan Hak asasi manusia Ini Bambang Susatio Ketua MPR Justru mengatakan Kita Kita abaikan Hak asasi Kita urus belakangan Hajar dulu Jadi dia Sebetulnya Menjadi contoh Buruk Dari upaya kita Untuk memahami Peradaban manusia Peradaban demokrasi Peradaban reformasi Apa dia gak ngerti Undang-undang Dasar Pasal 28 Huruf I Kalau gak salah Yang dengan tegas Mengatakan bahwa Tidak boleh Hak asasi itu Disingkirkan Atau bahkan Di nomor 2 Kan gak boleh Dia tetap nomor 1 Karena itu adalah Hak yang Underogable Jadi ini Soalnya Jadi butah huruf Terhadap hukum Butah huruf Terhadap keadilan Butah huruf Terhadap hak asasi manusia Itu yang berlangsung sekarang Dan kebutah hurufan itu Terkait langsung dengan Kebutah hurufan istana Tentang kemanusiaan Tentang keindonesiaan Tentang keberagaman Itu saya kira Yang mengkhawatirkan saya Bahwa nanti bangsa ini Gak tahu bagaimana Mau dilekatkan ulang Setelah 2024 Atau menjelang 2024 Dan yang lebih menyedihkan itu Kita tandai juga Beberapa sahabat kita Yang sebenarnya selama ini Dia sangat konsen Tentang hak asasi manusia Tapi karena keterbelahan itu Dan karena mereka Merasa tidak suka Dengan nomor yang Berbeda dengan mereka Itu mereka juga Tidak bersuara Padahal kan Ini harusnya Dalam situasi apapun Kita imparsial Bukan persoalan teman Atau lawan Tapi siapapun Ketika hak asasi manusia Yang dilanggar Kita harus bersuara keras Kan itu mesti jadi prinsip kita Itu akhirnya Kita tiba pada Kesimpulan bahwa Ternyata Mereka yang Bahkan paham itu Tentang human rights Tentang Due process of law Itu akhirnya Memilih untuk Menjadi opportunis Karena Ukuran material Karena ukuran fanatisme Tapi Mereka lupa Bahwa nanti Kalau terjadi perubahan kekuasaan Itu semuanya Datanya ada Lalu bagaimana Kita berupaya Untuk memulihkan demokrasi Memulihkan Soal hukum Kalau Mereka yang ada Di dalam istana Yang juga dulu Ada proponen human rights Itu akhirnya Diam Intelektual juga Seolah-olah Mau tiarap aja Sehingga gak ada orang Yang mau tegor Ketua MPR Gak ada orang Yang mau tegor Basar-basar ini Maka merajalelalah Kedungguan basar-basar ini Karena dianggap bahwa Mereka tuh Diam itu Nah kita Sebetulnya Pers masih Mengucapkan itu Editorial-editorial Beberapa media Masih ingin Mengingatkan itu Tapi itu gak ada gunanya Kalau presiden sendiri Diam juga Tentang soal-soal Beginian kan Jadi kan Pembiaran Bangsa ini Mengalami Kertakan Dan Dibiarkan oleh Kekuasaan Dibiarkan oleh istana Istana cuman Menonton aja Jadi tanggung jawab Sosial Istana Bahkan tanggung jawab Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Itu merawat Kebersamaan Merayakan Keberagaman Itu diabaikan oleh Istana Istana sibuk terus Dengan menghitung Berapa anggaran Untuk pindahin Ibu kota Berapa anggaran Untuk undang investor Segala macam Berapa anggaran Untuk Pergantian Kementerian Itu aja Yang dipikirkan Ya kan Dalam forum ini Kita berkali-kali Menyebut Dan saya kira Juga banyak tokoh Menyebut bahwa Ketidakadilan itu Sumber segala Persoalan Di Bangsa ini Pak Mahfud MD Misalnya dalam Sebuah ceramah Di masjid Di Surabaya Yang sempat viral Juga menyebutkan bahwa Keadilan itu Sendih dari sebuah negara Dan bahkan Mumpung bulan Ramadan Saya ingin Nyitir juga Bahkan dalam kitab Suci Al-Quran Disebutkan Katanya begini Janganlah kebencian Kamu pada sebuah kaum Membuat kamu Berlaku tidak adil Itu clear banget Walaupun kita benci Itu kita tidak boleh Tidak adil Jadi tetap Soal adil ini Betul-betul netral Sifatnya Memang Keadilan itu Di dalam agama Di dalam Peradaban Di dalam hukum Itu sifatnya Imperatif Harus dilakukan Jadi kalau Pak Mahfud bahkan Cuman mau bicara doang Itu Oke Memang keadilan itu Adalah Dasar dari peradaban Dan Istana itu Dasarnya adalah Kedunguan Kedunguan adalah Dasar dari Kekuasaan Kan ini Tidak bisa Ditukar tambahkan Jadi Sebetulnya Bukan cuma Kita tuntut dari Pak Mahfud Kita tuntut dari Semua menteri Karena mereka Kita gaji Untuk menghasilkan Keadilan Menghasilkan Kemamuran Melalui kebijakan Kalau belum bisa Dihasilkan Melalui kebijakan Paling tidak Mereka bicara Bahwa kami minta maaf Keadilan tertunda Karena problem ini Segala macem Kan mereka gak bisa Tunggu sinyal dari presiden Yang juga bisu Dalam soal justice Human rights Welfare Segala macem Itu 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 intinya Tapi Nanti kita udah tahu Begitu Abis kita ngomong Di FNN ini Itu besok pagi Itu basernya Ngepung lagi kan Jadi Kelihatannya Ada mesin 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 Kedunguan Yang bener-bener Masuk Di dalam Fanatisme Lalu gak peduli Dengan diskurs Mengabaikan konsep-konsep Intelektual Gak paham lagi Dengan sejarah bangsa Itu Itu yang terjadi Jadi ajaib sekali Ini Ini baru pertama kali Di dalam sejarah Politik Indonesia Dimana Kedunguan itu Diprihara Sebagai aset Kekuasaan itu Oke Jadi Sebenarnya tadi Saya pengen ngajak Abul Anda Bukan soal ini Temanya Tapi Karena ini soal serius Jadi kita kemudian larut Saya Sebenarnya Mau semacam Membuat challenge Tantangan gitu Karena bulan Ramadan Dan saya sih agak Tadinya Mengcoba Ngajak Anda Taruhan Gitu Bung Roki Tapi taruhan Taruhannya Jangan yang bikin Gak dibolehin Misalnya Kalau saya Kalah taruhan Dengan Anda Saya ikut Naik gunung Dengan Anda Misalnya Kemudian Meraktir Di tempat Yang Anda Biasa nongkrong Makan Kalau orang Jawa Bilangnya Lemet Terus ngopi Di sepanjang jalan Menuju Puncak Tadinya begitu Bung Roki Ini soal KPK Kan kemarin Oke Gimana Dil ya Kita Kita coba itu ya Kalau Anda Tebakan Anda Anda yang menang Ya saya Yang kalah Soal Uji nyali ini KPK Karena KPK baru saja Menggeledah Kantor Dan rumah Dari Wakil Ketua DPR Haji Samsudin Gitu ya Nah Ini dalam kasus Swap Tanjung Balai Dan ini seru nih Kasusnya Karena Dugaannya Juga Kemungkinan Ada Pimpinan KPK Juga Yang terlibat Ini Masih dugaan Dan Dewa Sedang turun Jadi Akan Kalau memang Terbukti Ini menjadi Sangat serius Nah Kan Tetapi Kita tahu Bahwa selama ini KPK itu Kalau udah Urusannya sama DPR Pasti mental Kasus yang Ya Masih hangat Depan mata kita Kemarin Da'waan Dua orang Anggota DPR Dari PDIP Ketua Komisi 3 Herman Heri Dan Dari PDIP Dua-duanya dalam Batsos itu hilang Jadi Saya cuman Mau nantang Anda Kalau Anda Pada posisi Menurut Anda Haji Samsudin ini Akan terus Atau akan hilang Saya gak akan menduga Saya malas menduga Saya langsung Bikin kalkulasi aja Berdasarkan tadi Pas event Peristiwa sebelumnya Jadi Kalau misalnya Digeledah Kan itu Kesannya Betul-betul Mau mengambil Barang bukti Itu namanya Geledah Tapi kita tahu Haji Isam dulu Digeledah Malah barang buktinya Hilang Dua truk Herman Heri Digeledah Tiba-tiba Namanya hilang Dari BAP Dari proses hukum Dua-duanya juga Digeledah Saya perlu Ngingatkan pada Anda yang sudah Eforia berhadap KPK Kalau biasa Itu kasusnya Herman Heri Dan Isam Digeledah Itu rumah Dan kantornya Jadi kata Geledah sekarang Itu artinya Penghilangan Barang bukti Supaya gak masuk Di proses Verbalnya Supaya lolos Dari jeratan hukum Jadi saya bisa Duga Dengan Secara Statistik Ini Saudara Asis Syamsuddin Juga akan lolos Mengapa lolos? Justru kena udah Digeledah Jadi begitu Digeledah Maka lolos Saya jadi nyesel Mau Mengajak taruhan Anda Oke Tapi gak apa-apa Saya masih berharap Bahwa yang terjadi Sebaliknya Bahwa dugaan Anda Kali ini salah Tembakan Anda salah Kalau saya salah Berarti KPK Udah pulih Gitu kan Nah Baru kita kirimin Bunga ke KPK Jadi tetap Publik Kan hukum itu Hukum dibuat Supaya Orang Percaya Tentang keadilan Nah kalau orang Udah gak percaya Ngapain Ada penghukuman Sama seperti Munarman Di hukum pun Orang gak percaya Karena Fungsi hukumnya Orang udah gak percaya Pengadilan Orang gak percaya Besok Syahganda Akan diadili Diberi keputusan Dan orang menunggu Padahal sebetulnya Orang menunggu Sesuatu yang orang tahu Ya Kalau dilepaskan Itu bonus aja Sebetulnya Atau ada kena Segala macam Kecilkan Tapi dasarnya Orang gak percaya Lah gitu Hukum terhadap Munarman Hukum terhadap Syahganda Hukum terhadap Asis Syamsuddin Jadi Semua itu Proses Pembalikan Bahwa Dasar dari Kepercayaan hukum Itu hilang Karena Arogansi kekuasaan Lebih ditonjolkan Sehingga orang menganggap Ya udah Hukum itu ditentukan Oleh Mimpi Atau Bisikan Gaib Pada hakim Pada presiden Pada jaksa Bukan lagi Dasarnya KUHP Bukan lagi Dasarnya Prinsip-prinsip Due process of law Dan Terutama Prinsip-prinsip Hakkasi manusia Jadi Keliatannya Asis Syamsuddin Ini jadi semacam Contoh yang ketiga nanti Yang Akan sama dengan Herman Harry Yunus Jadi Protapnya Kira-kira begitu Geleda Artinya Hilangkan barang bukti Oke Jadi jangan Eforia dulu Oh mumpung anda Ingatkan betul ya Hari ini nanti siang dong Sahganda Itu hari Kamis Siang Kamis Siang nanti Siang nanti Di Pengaliran Negeri Depok Itu akan di Fonis Dan saya dengar Berapa teman-teman Aktifis akan ikut Hadir sebagai Solidaritas terhadap Sahganda Meskipun kita berharap Sebenarnya dari Sisi konstruksi hukum Kasusnya itu Lemah Sebenarnya Tetapi kan Sekali lagi Kita tidak bisa Ngomong bahwa Sekarang di Indonesia ini Konstruksi hukum Sudah nggak berjalan lagi Yang ada adalah konstruksi Politik Kalau itu hukum Itu hukum untuk kekuasaan Bukan hukum untuk oposisi Iya dan Agak absurd Karena Sahganda Jumhur Anton Dulu kan ditangkap itu Karena dia kami KAMI Jadi sebetulnya Juga orang sekarang Menganggap Ini ada kasus yang lebih Gila tuh Soal kami itu Soal Omnibaslaw Kan Omnibaslaw Akhirnya udah ditetapkan Segala macam tuh Dan proposal kami Peringatan yang diberikan Oleh Gatot Nurmantio Itu nggak didengar Jadi sebetulnya Ini Absurdnya disitu tuh Kasusnya udah selesai Tapi pengadilannya Masih berlangsung Bahkan diperpanjang-perpanjang Padahal dari awal Poinnya adalah Mereka mengkritik Omnibaslaw Apakah Omnibaslaw gagal? Nggak Itu artinya kritik mereka Nggak dipercaya rakyat Kan mestinya logikanya Mereka ditangkap nanti Atau dihukum Bila Berhasil membatalkan Omnibaslaw Kan begitu kan Omnibaslawnya jalan terus kok Jadi ini kekacauan semacam ini Dianggap memprovokasi Supaya membatalkan Omnibaslaw Omnibaslaw jalan terus Jadi provokasinya gagal Mestinya Kekuasaan bilang aja Udah lah Kita lepasin aja Syaganda Jumfur Karena mereka gagal Bikin prediksi Kompornya Nggak meledak Ternyata Presiden justru Merayakan Omnibaslaw Kan begitu Mestinya Ini semuanya dibikin Ini namanya kriminalisasi Hal yang nggak perlu Harus dimasukin ke pengadilan Kan kacau nih Bukan kacau Dungu Oke Jadi Dari beberapa kasus tadi Mulai dari kasus Munarman Kasusnya Aziz Samsuddin Dan juga Herman Heri Dan Isan Yunus Dan kemudian Terakhir Syaganda Ini sebenarnya Walaupun berbeda perlakuan Ada satu benang merah Ya ini Soal ketidakadilan Ya itu Yang terjadi Sebetulnya Kalau kita baca Seluruh kasus Selama Presiden Jokowi Itu Umumnya Atau mayoritas Adalah soal Semacam ini Sekedar Memuaskan ego Dari Baser Sekedar Melayani Kepentingan Dari Plutokrat Maka Diberhatkan bahwa Rejim Ketat Di dalam Pengendalian opini publik Rejim ketat Di dalam Urusan terorisme Rejim ketat Di dalam Urusan macem-macem Padahal sebetulnya Di belakang itu Yang terjadi Ada persekongkolan Persekongkolan Yang dasarnya Bukan untuk Menegakkan hukum Tapi untuk Memuaskan mereka Yang memesan Penghukuman Kan itu yang jadinya Oke Jadi Saya ingin Meminjam sekali lagi Pernyataan Pak Makutemri Karena mudah-mudahan Karena ini Bahasa penguasa Jadi dibahami Bahwa Hukum itu Tegaknya hukum itu Adalah Tiang Atau sendi negara Jadi ketika hukum Tidak ditegakkan Maka negara itu Akan runtuh Ini Ternyatanya Pak Makut MD Bukan ternyataan saya Keliatannya Pak Makut sendiri Lagi berpikir bahwa Ini Semen yang Mengikat Tembok-tembok Negara ini Udah mulai copot Jadi Mungkin Pak Makut juga Membayangkan Bakal runtuh Itu jadi warning Sebenarnya buat beliau Sebetulnya kita anggap Itu warning Baik Bung Roki Terima kasih Sampai nanti Ketemu di pengadilan Ya FNN Nanti siang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!